Rumah belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi bapak ibu dulu sekalian Saya kira kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara masuk ke portal rumah belajar Jadi bapak ibu bisa memilih pertama itu adalah buka chrome nya Baik itu mozilla atau lainnya Sehingga kita dapat membukanya melalui browser Atau mengetikannya melalui kan rumah titik belajar titik camdiput titik go.id Bunga kita cari Ah inilah dia Fitur daripada rumah belajar yang terbaru Atau halaman ya berandanya Untuk rumah belajar yang terbaru Dia ini punya fitur utama Baik itu kelas digital Kalau dulu namanya kelas maya Ada dia sumber belajar Kemudian ada laboratorium maya Kemudian ada bank soal Dan ada lagi fitur-fitur lainnya Bisa kita klik Ya di situ ada buku sekolah elektronik Modul yukital Petang budaya Warna angkasa Dan pengambilan keprofesional Kalau kita ada juga fitur pendukungnya Kemudian partner kita Ada ini ada Pustekom, Radioedikasi, M-Indikasi, TV-Indikasi, Cikandar Kabadam, PM4TK Serta LP3TK, KP3TK Itulah kelas mengenai rumah belajar Jadi kalau misalnya kita mau mendaftarkannya Kita bisa klikkan salah satu fitur utama Misalkan yaitu sumber belajar Bapak ibu bisa klikkan Coba sekarang Oke Akan menemukan seperti ini Ya akan menemukan seperti ini Ada konten-kontennya Bapak ibu bisa Terlebih Kita klikkan masuk Kita kan di sini belum punya akun Jadi bagaimana cara masuknya Baiklah saya klik opi Kalau seperti ini Kan kita belum punya akun Jadi bapak ibu bisa Mendaftarkannya terlebih dahulu Cara gampangnya Bapak ibu ini kan ada masuk dengan akun Bapak ibu Boleh masuk Dengan Yang mana menurut bapak ibu yang paling gampang Kalau saya itu adalah google Kenapa kan Di laptop saya ini Sudah untuk Tersingkron dengan google Jadi bapak ibu bisa Klikkan google Kemudian bapak ibu bisa Pilih salah satu Atau akun bapak ibu Kalau saya ini ada akun saya dan lain-lain Banyak ya Jadi saya bisa masukkan dengan Ini kalian aja Saya klikkan Akun jenis saya Kemudian Jadi nanti Bapak ibu itu Masuk sebagai guru Kalau menjelaskan ke muridnya Sebagai murid Oke Kita ketikkan sebagai guru Sudah Kemudian bapak ibu Tuliskan NUPTK NUPTK kita Kemudian Surut elektronik kita Sudah melalui gmail Sudah ada langsung Dan jangan lupa Meng Klikkan Recap Sanya N NUPTK Jadi kalau Terus ini Sudah diselangat Lalu Karena sudah benar Mendaftar dengan NUPTK saya KKPM 4550 Blah 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 Ya Terus Bagi gini Kalau Daftar Kemudian jika Bapak ibu sudah memiliki akun Bapak ibu bisa Mengklik Sudah memiliki akun Setelah selesai Mendaftar Bapak ibu sekali Bisa masuk Pengacara Mengulitkan Nama akunnya Kemudian passwordnya Kemudian Demikian tutorial singkat saya Bagaimana Cara Dendaftar Di sumber belajar Yang ada di rumah Belajar Rumah belajar Belajar dimana saja Kapan saja Dan Siap Belajar Sampai ketemu Di video saya Selanjutnya